Para tentara-tentara pun tidak takut dengan kalimat Tauhid. Kenapa masih ada yang takut dengan kalimat Tauhid? Para tentara pun yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia tidak takut dengan kalimat Tauhid. Bahkan bangga menyebarkan bendera Tauhid. Allahu Akbar. Atribut apa itu? Ada bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah misalnya. Di topinya, di bajunya. Nah itu yang sebenarnya kita tidak kehendaki. Soalnya gini, tidak harus uas siapapun orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak orang-orangnya, orang-orang istri ini. Sebenarnya, hari ini kita sedang ada acara maulintabi dan perhatian persenjian hajif di Bologi Sampai. Alhamdulillah acara ini sudah di banyak orang. Tetapi, nanti kita menemukan beberapa atribut-atribut yang sudah di alam oleh pemerintah, yaitu atribut HTI. Yang sudah di alam oleh pemerintah, yaitu atribut HTI. Ya, pertama, kita mengingatkan mereka dan memberitahukan mereka ini atribut apa. Ini adalah atribut HTI. Kita perlu ketahui. Artinya Pak Bansar memberikan edifikasi, memberikan pendidikan. Bahwasannya ini adalah perdera atau simbol-simbol yang sudah di alam oleh pemerintah. Nah, kedepannya juga kita akan mencoba terus melakukan edifikasi makanya simbol-simbol yang sudah di alam oleh pemerintah. Salah satunya adalah HTI yang tadi masih ada di jual di tempat-tempat Tunggu. Baik, sekian terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.